selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guru penggerak ini memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran karena dia mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan pertama adalah mengubah mindset diri menggerakkan teman sejawat dalam transformasi pembelajaran yang berpihak pada murid yang kedua guru penggerak juga melakukan perubahan di kelas tempat dia mengajar bagaimana pembelajaran itu dirancang berpihak pada murid pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpihak pada murid yang ketiga bekal ilmu yang didapatkan sebagai guru penggerak itu adalah yaitu bagaimana seorang guru penggerak itu menyusun program penggerak itu menyusun program pengembangan sekolah dan kepemimpinan murid yang sementara kita ini baru fokus pada tuturihan dayani lebih fokusnya ke arah sana oke jadi memang kalau kurung merdeka ini lebih fokusnya ke pemberdayaan si peserta didik ya pak ya maksudnya tuh memang berfokusnya betul ya fokusnya ke peserta didik oke pak nah sekarang pak ya kalau bapak sebagai perannya kan sebagai fasilitator itu apa saja sih pak yang sebagai tugasnya kalau fasilitator itu kalau diibaratkan di tentara itu adalah tentara angkatan udara oh kenapa begitu pak pak karena fasilitator ini berperan sebagai apa namanya memfasilitasi tugas-tugas calon guru penggerak secara daring oh daring iya secara daring menyelesaikan tugas-tugas secara daring dengan menggunakan namanya alur merdeka oke nah alur merdeka itu seperti apa pak pak merdeka itu bahwa CGP itu belajar menggunakan alur dengan tahapan M nya adalah mulai dari diri oh oke artinya CGP mempelajari dengan merefleksikan apa yang dia sudah pahami dan apa yang akan dipelajari itu mulai dari diri yang kedua adalah eksplorasi konsep nah disinilah sebenarnya guru penggerak itu belajar secara daring ya materi-materi modul yang saya sebutkan ada tiga tadi ya itu secara daring kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah ruang kolaborasi nah pada ruang kolaborasi inilah sebenarnya peran fasilitator nanti memberikan fasilitasi dari dua kegiatan disitu secara daring yang pertama adalah di diskusi kelompok kemudian yang kedua adalah presentasi dan itu semua secara daring kemudian yang keempat itu adalah demonstrasi kontektual ini pun juga kegiatan secara daring dimana CGP atau calon guru penggerak ini lebih mengeksplorasi lagi ya secara mandiri nah kemudian yang berikutnya adalah perdeka ya eksplorasi konsep nah pada eksplorasi konsep ini itu lebih pada istilahnya CGP mengeksplorasi pemahamannya nanti didampingi oleh instruktur jadi yang mendampingi CGP ini calon guru penggeraknya tiga ada pendamping atau ada pengajar praktik itu mendampingi secara luring kemudian ada fasilitator memfasilitasi penyelesaian tugas-tugas dari CGP secara daring ada instruktur yaitu memberikan penguatan pemahaman dari materi-materi yang akan dipelajari secara daring secara periodik nah kemudian berikutnya adalah ada koneksi antar materi kemudian yang terakhir ada aksi nyata nah inilah tahapan kita merdeka itu ya jadi mulai dari mulai dari diri kemudian ada eksplorasi konsep kemudian ada ruang kolaborasi ada demonstrasi kontektual ada yang E nya itu adalah eksplorasi pemahaman di sini apa tadi? eksplorasi konsep? di sini adalah selanjutnya lebih pemahamannya oke pak ini merupakan selama ini mikirnya itu apalah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka dari kata merdeka dipikir memang benar-benar yang merdeka oh mungkin begini kalau ini kaitannya mungkin sebelum saya apa namanya saya jelaskan di sini yang tadi itu adalah alur merdeka berada lagi dengan kurikulum merdeka oke ini alurnya ya ini kan alur ini ini adalah alur tahapan yang digunakan oleh guru penggerak untuk belajar materi ataupun program yang digunakan nah sementara yang disebut kurikulum merdeka adalah kurikulum yang digunakan oleh atau yang menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan oleh sekolah dalam mengatasi kesulitan atau kendala belajar ketika pandemi kemarin sebenarnya itu istilahnya kurikulum ini lahir karena adanya pandemi betul kenapa dimunculkannya kebijakan itu karena itu kaitannya dengan kurikulum 2013 itu sangat muatannya sangat banyak kemudian dari si waktu tidak memungkinkan maka dimunculkanlah kebijakan yaitu kurikulum darurat kurikulum darurat adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013 nah karena dampaknya itu lebih positif menggunakan kurikulum berdasarkan penelitian bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu ternyata loss learningnya itu tidak sebesar menggunakan kurikulum 2013 maka muncullah opsi yang ketiga adalah kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka itu berpusat pada penyederhanaan konten berfokus hanya pada materi-materi esensial dan kontektual oke, jadi kalau kita bicara bukan dibanding-bandingkan ya pak ya, gak boleh katanya banding-bandingkan tapi memang sebenarnya penyederhanaan dari kurikulum seberhana ya sebelumnya kita udah cerita sedikit tentang kurikulum merdeka pak ya, nah sekarang kita kaitkan dengan kimianya bagaimana sih struktur kurikulum merdeka itu sendiri pada mata pelajaran kimia oke, kalau kita bandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka pada mata pelajaran kimia itu tentu harus kita pahami dulu dari apa namanya, dari kerangka dasar kurikulumnya oke kalau kurikulum 2013 itu mengacu pada standar isi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar kade, sedangkan kalau kurikulum merdeka itu dari standar isi diturunkan menjadi capaian pembelajaran dimana dari capaian pembelajaran ini akan dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran atau TP-TP kemudian TP ini akan disusun menjadi sebuah rangkaian namanya alur tujuan pembelajaran ATP nah artinya kurikulum merdeka lebih memberikan keleluasaan bagi guru dalam menjabarkan CP menjadi TP dan ATP artinya guru harus bertanya ketika melihat kurikulum merdeka pada mata pelajaran kimia apa yang akan saya ajarkan, itu materinya kemampuan apa yang akan dimiliki siswa, itu kompetensinya lalu bagaimana cara mengajarkannya, itu pendekatannya nah artinya kalau di kurikulum 2013 sudah secara rigid apa yang akan diajarkan akan terlihat pada kade sedangkan pada kurikulum merdeka guru harus menganalisis CP-nya dulu nah tentu akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru memahami CP begitu nah termasuk nanti menentukan materi apa yang akan diajarkan untuk bisa mencapai CP di akhir pasir contoh kimia misalkan gimana Pak? lalu kimia sekarang ada beberapa penyederhanaan disitu fokusnya adalah pada materi-materi yang kontektual memiliki terapan tinggi salah satunya adalah struktur atom misalkan itu rat kaitannya dengan nanoteknologi nanoteknologi itu berkaitan dengan struktur atom dimana nanoteknologi sudah banyak digunakan di berbagai bidang salah satunya di parmasi di kimia itu karena kaitan dengan masalah semakin kecil ukuran partikel itu maka kualitas dari material itu akan semakin baik begitu untuk ininya apa ya struktur ada lagi nggak Pak kira-kira? oh tentu yang lain seperti misalkan masalah teknologi yang kaitan dengan masalah makromolekul berkaitan dengan plastik kemudian juga berbagai materi-materi lain yang memiliki terapan maka sekarang sebenarnya kalau ketika seorang guru kimia itu tidak hanya fokusnya hanya pada materi tapi bagaimana materi itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari jadi gini ya Pak, berarti kalau kita cerita tadi adalah ada capai kalau kemarin yang kade, nah sekarang capaian pembelajaran capaian pembelajaran itu sendiri di kurikul merdeka itu tidak ditentukan capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan SK Kaba Kepala Beskap ya SK Kepala Beskap ya, 033 tahun 2022 Beskap, saya catat dulu Pak ini saya akan sampaikan ke Pak Kaba, nomor 033 tahun 2022 tentang CP itu ada, berarti tinggal guru atau calon guru yang ingin jadi apa namanya nanti kan namanya calon guru ingin jadi guru kan gitu, harus memahami CP betul, kalau CP itu saya ibaratkan Bu Maepa itu adalah seperti kalau sebuah perjalanan sebuah perjalanan itu maka kita akan menentukan titik awalnya, titik akhirnya kemudian untuk mencapai titik akhir itu tentu kita melalui tempat-tempat tertentu itu yang disebut TP oke, tujuan pembelajarannya jadi tujuan pembelajaran itu adalah sebenarnya tujuan sementara atau tujuan antara untuk mencapai tujuan akhir tujuan akhir itulah yang disebut dengan CP oke tujuan antara itu disebut tujuan pembelajaran rangkaian dari setiap tujuan dari awal sampai akhir itulah disebut ATP jadi posisi dari CP untuk di kurikulum 2013 itu setara dengan KI dan KD kalau di 2013 ya, biar guru itu punya gambaran dimana sih kedudukan CP ini karena kan istilahnya pun berbeda kalau KD di 2013 dengan kurikulum sebelumnya itu sama kan Pak kompetensi dasar maksudnya selama ini udah tau yang ingin kita turunkan adalah kompetensi dasar nah sekarang apa sih capaian pembelajaran jadi disitu lebih apa ya lebih general Bu benar kalau CP itu kan dia berupa deskripsi oh kalau seingat saya kalau di KD dulu ya Pak ya itu poin per poin ya betul 3.1 pasangannya 41 berpasangan kan betul jadi kalau dulu ada istilahnya pengetahuan dan keterampilan dia secara terpisah sekarang di CP disitu artinya tidak lagi dipisahkan mana pengetahuan, mana keterampilan dalam satu deskripsi itu tetapi setiap CP seluruh mata pelajaran termasuk kimia itu paling tidak bukan paling tidak dia memuat dua komponen komponen pertama namanya adalah kompetensi komponen kedua adalah materi jadi guru itu harus menentukan mana kompetensi, mana materi dalam CP yang akan diajarkan oke mudah-mudahan ini ada gambaran Bapak ya karena beneran untuk apa namanya informasi tentang kurikulum merdeka ini masih sangat minim untuk kami kalau kami dosen mungkin akan membaca tapi kalau mahasiswa kalau tidak di sharing Pak nggak akan tahu gitu mungkin ini dia akan tergerak membuka tentang apa apa yang per kepala beskap tadi yang apa peraturan kepala beskap tadi seperti CP tentang CP oke Bapak nah tadi tentang strukturnya nah sekarang kalau kita cerita gimana sih Pak kan katanya ada perubahan nih kan tadi kita cerita CP sekarang jam pelajaran kan ada perubahan itu bagaimana sih Pak ditarapkan di dalam kurikulum merdeka nah kurikulum merdeka itu diatur bu ya per pase jadi tidak lagi per minggu jamnya itu kalau dulu kan per per minggu ya misalkan kimia dulu katakanlah 3 jam per minggu kan nah sekarang jam jam atau pelajaran itu dibuat per pase kalau di SMA itu ada 2 pase pase E dengan pase F pase E itu untuk kelas 10 pase F itu untuk kelas 11-12 oke nah nah kemudian gambarkan dulu Pak biar paham ya per pase itu artinya disesuaikan dengan tingkat kematangan apa namanya psikologi anak sebenarnya itu nah di SMA ada 2 pase pase E dengan pase F untuk untuk kimia artinya di SMA itu ada 2 CP CP pase E ada CP pase F nah untuk pase F karena disitu ada kelas 11-12 artinya guru di sekolah tersebut perlu memetakan mana materi-materi pembelajaran di pase F yang akan diajarkan di kelas 11 dan mana materi yang diajarkan di kelas 12 artinya guru kelas 11 dan kelas 12 duduk bersama menyepakati diskusi untuk menentukan pemetaan materi tersebut gitu nah kemudian kita kembali struktur nah di struktur di kurikulum merdeka itu ada 2 bagian Bu yang pertama namanya adalah intrakurikuler yang kedua adalah proyek nah itu komposisinya kurang lebih untuk intra 70% untuk proyek 30% nah contoh kimia misalkan kimia itu kalau dihitung jumlah jamnya dia 72 jp per tahun kemudian proyeknya 36 jp per tahun nah sekarang untuk intra kalau kita asumsikan bahwa minggu efektif itu ada 36 minggu maka jumlah jam kimia itu 72 dibagi 36 maka untuk intrakurikulernya adalah 2 jp per minggu kemudian proyeknya itu kalau di asumsikan minggu efektif 36 36 bagi 36 maka ada 1 jam per minggu maka total jam kimia intra dan proyek dalam 1 minggu ada 3 jp dalam 1 minggu iya begitu ngitungnya nah hanya saja untuk struktur kurikulum untuk kurikulum merdeka itu mata pelajaran kimia itu tergabung dalam mata pelajaran IPA di dalamnya ada kimia fisika biologi nah dalam pembelajarannya itu bisa dilakukan secara blok bergantian bisa dilakukan secara terintegrasi dengan sistem team teaching mengajar bersama-sama bisa diajarkan secara paralel atau masing-masing dia mengajar dengan jam yang terpisah dalam pelaporan nanti di rapor yang muncul adalah nilai mata pelajaran IPA jadi tidak kimia bukan ya jadi kimia fisika biologi itu hanya dalam pengorganisasian saja gitu jadi begitu untuk itu mungkin yang kita kalau kita dapat tentang bagaimana jam pelajaran kimia juga tadi dengan strukturnya kalau kita cerita tentang jam pelajaran sangat berbeda dengan yang sebelumnya sangat berbeda karena proyeknya itu nanti juga ada yang di kurikulum berdeka itu ada proyek namanya proyek kolaboratif proyek lintas mapel dilaksanakan secara terpisah dari indra kemudian fokusnya adalah pemecahan masalah lalu yang paling penting adalah disitu capaian namanya profil pelajar Pancasila nah itu dilakukan dalam bentuk yang namanya adalah penguatan jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila jadi proyek itu tidak dikaitkan dengan muatan mata pelajaran tapi kolaborasi lintas mata pelajaran itu untuk kita udah cerita tentang tadi apa ya kurikulum berdeka sekarang balik lagi ke guru penggerak kalau misalnya mau jadi guru penggerak kompetensi apa saja sih pak yang menunjang untuk jadi seorang guru penggerak yang baik itu kita iniin dengan makhluk kita pak kimia baik salah satu istilahnya kompetensi guru penggerak itu kan adalah nanti bisa menggerakkan komunitas atau bisa menggerakkan rekan sejawat itu kata kuncinya nah oleh karena itu seorang guru penggerak itu harus memiliki tentu kompetensi untuk dirinya kompetensi mengubah mindset dirinya maksud saya kemudian mengajak orang lain untuk bertransformasi mengubah pembelajaran paradigma pembelajaran di kelas yang mungkin tadinya lebih pada memberikan instruksi maka pembelajaran yang sekarang itu adalah pembelajaran partisipatif pembelajaran partisipatif artinya pelajar atau murid itu menjadi apa ya tujuan utama bagaimana pembelajaran dilakukan sehingga siswa itu merasa nyaman siswa itu merasa dihargai siswa itu merasa dimanusiakan sesuai dengan pemikiran Kiajar Dewantara bahwa tugas guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya bakat anak jadi kalau ibarat dalam apa namanya pertanian kalau kita nanam jagung kan gak mungkin kita mengubah hasilnya menjadi padi gitu ya maka tugas guru bukan harus membuat murid sukses tapi tugas guru memfasilitasi bakat baik apa yang dimiliki anak tersebut ya karena pada dasarnya setiap anak itu adalah mengikuti kodrat jaman kodrat alam itu kenapa yang kemarin Pak ya sedayang sebelumnya itu bicara kalau misalnya memang kurikulum merdeka ini ceritanya mengikuti perkembangan jaman betul apalagi terutama untuk digitalisasi katanya jadi itu oke Pak nah selanjutnya Pak kalau misalnya kita udah jadi guru penggerak nah sekarang hubungannya dengan tema kita guru profesional nah itu gimana sih Pak ya hubungannya dengan karirnya nantinya kalau guru penggerak ini ya sesuai dengan kebijakan merdeka ya kebijakan merdeka belajar ya episode kelima itu kan dicanangkan pada 3 Juli 2020 sebenarnya nah awalnya sebenarnya tidak tahu program ini nanti lulusan jadi apa tapi ternyata setelah itu berjalan pemerintah mengapresiasi bahwa guru penggerak ini adalah guru-guru yang memiliki potensi menjadi pemimpin pembelajaran masa depan pemimpin sekolah masa depan oleh karena itu sekarang sudah terlihat lulusan guru penggerak itu adalah nanti akan ditempatkan menjadi kepala sekolah menjadi pengawas menjadi pelatih menjadi narasumber karena memang sudah diberikan bekal sedemikian rupa sehingga lulusan dari pendidikan guru penggerak ini memiliki seperangkat kompetensi memiliki nilai-nilai seperti berpihak pada murid kolaboratif inovatif kemudian kreatif dan mandiri nah tentu dengan bekal ini diharapkan bisa membawa transformasi pendidikan transformasi pembelajaran menggerakkan teman sejawat kemudian melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid dengan harapan akan terbangunlah di sekolah itu budaya positif begitu itu yang ini hubungannya dengan guru profesional nantinya pak ya nah sekarang kalau misalnya ini dari aspek aspek yang harus apa di untuk program guru penggerak ini katanya kini ada pertanyaan dari titipan sih katanya apa yang diperoleh guru dari aspek pengetahuan keterampilan networking jika mengikuti program ini pak guru penggerak ini oke kalau lebih rincinya guru penggerak itu belajar tiga paket modul gitu ya itu dulu dari apa yang akan didapatkan itu tiga paket modul dia belajar secara daring secara luring didampingi oleh instruktur fasilitator pengajar praktik tiga modul yang dimasuk yang pertama dia belajar materi tentang nilai dan visi guru penggerak disitu dia belajar tentang bagaimana pemikiran kiajar Dewantara dia belajar tentang nilai-nilai guru penggerak visi guru penggerak kemudian bagaimana disitu dia belajar tentang apa namanya kaitan dengan masalah sikap dan sebagainya kemudian di modul kedua berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itulah disitu namanya ada belajar tentang bagaimana merencanakan pembelajaran yang berdiferenciasi bagaimana melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang disebut dengan teaching at the right level bagaimana disitu dia melakukan super visi melakukan kucing kemudian yang ketiga adalah program yang berkaitan dengan pengembangan sekolah dan pemimpin pembelajaran bagaimana dia memanfaatkan aset bagaimana dia berpikir disitu dari berpikir yang positif menghilangkan negatif atau disebut dengan berpikir berbasis aset menghilangkan berpikir berbasis depisit tadi nah dengan seperangkat pengetahuan itu maka sangat layak sebenarnya guru penggerak itu mendapatkan apresiasi apa yang akan didapatkan dia akan menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran masa depan kemudian kalau misalkan seperti di kota Palembang sudah banyak lulusan lulusan dari guru penggerak yang diangkat dari kepala sekolah ada yang guru SMP diangkat menjadi kepala sekolah dasar kemudian dari guru SMP diangkat di SMP begitu itu yang akan diaparkan sebagai bentuk rewardnya disitu berarti bisa jadi pengalaman anak saya sudah di SMP sekarang sudah di SMP yang nomor 1 yang yang SD adanya masih di situ ya gitu pak saya itu rada aneh kenapa kepala sekolahnya dari guru SMP mungkin itu pak ya harapannya karena dia mungkin dari guru penggerak dipindahkan ke SD bisa jadi menggerakkan si SD ini bergerak untuk jadi sekolah penggerak karena harapannya begini bu mepa setelah seorang guru lulus dari pendidikan guru penggerak dia diharapkan dia tergerak dulu dirinya maka tadi mengubah mindset dia tergerak kemudian sudah tergerak kemudian dia akan bergerak dia akan mengemujudkan dalam bentuk implementasi dan yang terakhir harapannya adalah menggerakkan jadi tergerak bergerak menggerakkan jadi kenapa akhirnya dia bisa yang tujuan terakhir tadi menggerakkan pendidikan di guru penggerak ini kan tidak dibatasi sekat-sekat apa namanya jenjang kemudian mata pelajaran karena seperti saya misalkan ketika saya menjadi pendamping atau pengajar praktik guru penggerak saya mendampingi guru SD ada guru dia tidak harus kimia guru SMP guru SMA karena yang kita dampingi bukan pada substansi materi pelajarannya tapi bagaimana dia misalkan dari manajemen pembelajaran jadi tadi itu sebenarnya saya mau nyelipin itu apakah fasilitator guru penggerak itu hanya misalnya karena bapak dari kimia gitu kan SMA apakah hanya di situ setelah itu tidak Pak ya jenjangnya pun tidak dibatasi boleh dari dasar awal mula juga banyak bertanya bagaimana saya nanti kok bisa mendampingi guru TK misalkan guru SD tapi karena yang memang yang kita dampingi di sini bukan membelajar materinya TK pun sudah kurikulum merdeka sekarang ya Pak ya di TK juga sudah ada dia di pasif fondasi namanya harapan saya TK anak saya sudah menggunakan kurikulum merdeka oke selanjutnya Pak nih Pak kalau misalnya walaupun bapak hanya adalah fasilitator inginnya itu sekarang kan sudah melihat guru-guru penggerak itu seperti apa inovasi yang bisa dilakukan guru kimia itu bentuknya seperti apa Pak kembali ke pembelajaran jadi kalau kita kaitkan dengan program guru penggerak kurikulum merdeka dan mata pelajaran kimia gitu ya itu harapannya adalah bahwa guru kimia yang nanti juga akan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan mengadopsi program di guru penggerak itu adalah sebenarnya salah satunya mengubah dari pertama mindsetnya dulu mengubah bahwa pembelajaran yang dilakukan itu tidak hanya sebatas menyampaikan materi kimia gitu tapi bagaimana dia bisa merancang pembelajaran sesuai kebutuhan nah gitu misalkan saya tanya Bu Maipa kalau Bu Maipa masuk kelas bagaimana bisa mengetahui bahwa di kelas itu kemampuannya seperti apa ke ini ya Pak ya ke siswanya biasanya di awalnya itu bertanya dulu Pak bertanya dulu betul kita kita tanyakan misalnya aja materi sebelumnya ya itu apakah dia sudah masih ingat atau tidak itu yang disebut namanya sekarang namanya adalah melakukan assessment formatif awal assessment formatif awal itu untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan nah dari situ nanti mungkin akan mungkin akan muncul ada yang kelompok siswa yang paham setengah paham ataupun yang belum paham maka ini kaitannya dengan penyesuaian perencanaan pembelajaran itulah yang disebut dengan teaching at the right level mengajar sesuai dengan kemampuan murid kalau muridnya yang sudah pinter yang sudah paham mungkin bisa diberikan penugasan yang menantang kalau istilahnya pengayaan bisa begitu pengayaan dan sebagainya kemudian bagi siswa yang mungkin baru setengah paham mungkin bisa dijelaskan tapi kalau siswa yang belum paham dijelaskan didampingi nah itu yang disebut dengan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi nanti muncullah nanti pembelajaran yang berdiferensiasi oke pembelajaran yang berdiferensiasi itulah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid itu dapat dilihat dari berdiferensiasi secara konten berdiferensiasi secara proses maupun berdiferensiasi secara produk oke nah saya ini tertarik mungkin akan podcast-podcast berikutnya atau apalah ya Bapak diundang dia dari nala sumber di mata kulit saya ingin yang ini Pak yang materi bagaimana pembelajaran nah itu kaitannya tadi ya jadi guru kimia misalkan ketika dia mengajar di kelasnya terhadap materi tertentu misalkan kaitan dengan misalkan materi tadi misalkan kita ambil struktur atom tadi melakukan asesmen awal tadi untuk mengetahui nah siswa yang kelompok apa namanya kelompok yang belum paham mungkin dijelaskan langkah per langkah siswa yang baru setengah paham tadi mungkin bisa dijelaskan diberikan latihan sementara siswa yang sudah paham dia bisa mengaitkan dengan ke nanoteknologi tadi nah karena memang di kurikulum merdeka ini kan bukanlah kurikulum muatan kurikulum menjadi tuntutan artinya bu kalau misalkan anak yang katakanlah sekarang ada 10 kompetensi misalkan di materi itu anak yang apa namanya yang sangat paham dia bisa menguasai seluruhan anak yang sangat paham mungkin hanya 8 anak yang belum paham tidak semuanya nah itu yang berdiferensiasi ini materi yang sangat menarik karena memang kayaknya lagi di mana-mana materi pembelajaran berdiferensiasi nah ini mungkin nanti kalau ada podcast lagi Bapak mau saya umur baik siap semoga waktunya karena Bapak terlalu sibuk saya susah nah ini Pak sekarang kaitkan lagi Pak dengan guru profesional Pak ya nah kalau misalnya guru profesional apakah tercermin dari profil guru penggerak kalau misalnya kita bicara tentang profesional guru profesional kalau jadi guru penggerak apakah otomatis sudah jadi guru profesional tentu juga sangat terpengaruh sangat dipengaruhi oleh apa namanya individu ya programnya baik gitu artinya ini sangat membutuhkan adalah komitmen dari guru tersebut kalau kita lihat dari nilai-nilai kompetensi yang dia pelajari dan dia dapatkan dia memiliki kemampuan bagaimana dia mengubah mindset pembelajaran yang berbeda pada murid kemudian dia punya kemampuan juga bagaimana dia merancang pembelajaran di kelas dengan menerapkan misalkan disitu namanya disiplin positif budaya positif kemudian sampai membentuk kesepakatan kelas yang semuanya itu sebenarnya orientasinya pada bagaimana melibatkan pesta didik kalau dulu kan begini Pak kalau misalkan ada siswa yang terlambat misalkan contoh penerapan yang saya katakan budaya positif tadi kalau ada siswa yang terlambat apa yang sering guru lakukan kalau yang dulu kan biasanya yang terapa gak boleh masuk kalau yang merdek kulit merdek itu yang saya maksudkan jadi kalau dulu mungkin lebih cenderung menghukum menghukum kalau sekarang lebih cenderung istilahnya mengapresiasi itu namanya penerapan segitiga restitusi jadi sebenarnya seorang itu akan nyaman ketika ditanya kenapa terlambat gitu kemudian jika alasan yang diberikan tersebut memang apa membuat seseorang terlambat dan itu bisa diterima tentu sebenarnya hukuman itu bisa tidak dilakukan tanyakan apa yang kamu tahu tentang peraturan di sekolah ini apakah kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar apa yang akan kamu lakukan tapi tidak misalkan dengan karena kamu sudah terlambat kamu sudah boleh masuk kelas atau katakanlah kalau pakai sepatu yang tidak seragam copot sepatu nah itu yang dulu nah sekarang tidak seperti itu jadi artinya lebih pada bagaimana kita mensejahterakan psikologi anak lalu kita katakan konfirmasi lalu tanyakan apa sih keyakinan keyakinan itu berkaitan dengan apa yang dia tahu tentang tertertib itu artinya disini lebih pada bagaimana kita membangun kesadaran diri kalau kesadaran diri itu muncul secara instrinsik maka dia punya komitmen dengan aturan itu oke benar Bapak jadi kalau misalnya kita bentuknya hukuman ya nantinya dilanggar lagi tidak apa-apa tapi ketika dia sudah sadar justru saat ini mungkin dia bilang misalnya nih kayak Bapak bilang tadi oh sepatunya tidak sama dengan orang lain mungkin kalau alasannya karena emang belum punya uang atau memang orang tuanya tidak mampu itu kan bisa diterima nah ini akhirnya nantinya mungkin pada saatnya ada justru akan dioptimalkan menyamakan dengan yang peraturan yang sudah ada bukan berarti dia tidak mau memang belum bisa mungkin ya Pak karena kaitan itu sebenarnya posisi dari seorang guru itu bisa dilihat dari apa namanya kalimat-kalimat yang diucapkan jadi kalau kalimat dia kalau berposis sebagai manajer dia akan mengapresiasi oke kalau dia berposisinya sebagai pemantau dia akan memberikan apa namanya kebijakannya tapi kalau dia memposisikan diri membuat orang merasa bersalah yang tadi dengan kalimat-kalimat mengancam kalimat-kalimat yang mempermalukan sehingga orang merasa bersalah begitu itu juga PR bagi kita saya juga sebagai orang tua ya Pak bahwa justru karena emang sekarang itu banyak yang varenting itu juga begitu tidak boleh menggunakan kalimat negatif betul untuk perkembangan mental dari anak itu sendiri begitu juga pada saat pembelajaran memposisikan diri kita ketika kita jadi guru pun harus begitu ketika jadi dosen ketika jadi siapapun berupaya untuk tidak menggunakan kata-kata yang membuat mental seseorang jatuh dan itulah yang memang sekarang yang digunakan di manajemen perubahan inquiry appreciative bagja namanya itu jadi orang lebih berpikir dari sisi aset daripada depisit jadi lihatlah potensi-potensi yang mendukung daripada sudah berpikir hambatannya masalahnya kegagalan karena dengan kita berpikir positif maka energi positif lah yang muncul tapi ketika berpikir sudah hambatan halangan maka kita sudah berpikir hal-hal yang menghambat nah ini saya juga sebagiannya harus mulai berubah juga tidak boleh lagi yang seperti oke nah sekarang kan sudah melihat yang guru-guru penggerak sudah pencapainnya seperti apa sekarang dari sisi kalau secara kasat mata katakanlah misalkan guru penggerak yang saya dampingi dulu diangkatan satu sudah ada yang diangkat jadi kepala sekolah kemudian sudah ada yang diangkat jadi P3K ya kan ada dari honor ya dari swasta kemudian sudah ada yang menjadi pelatih sudah menjadi narasumber artinya peluang untuk meningkatkan karir dan kompetensinya sebagai seorang guru penggerak jauh lebih lebih luas tetapi memang ini membutuhkan motivasi dalam diri jadi kalau hanya disuruh oleh kepala sekolah ikut sebagai guru penggerak itu saya kira tidak 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 akan maksimal tapi kalau misalnya dari dirinya sendiri yang ingin menjadi guru penggerak kalau saya dulu Bu Maipa sebenarnya terjun ke situ karena rasa penasaran karena ketika diluncurkan kebijakan apa namanya Merdeka Belajar episode yang kelima itu tentang guru penggerak disitu ada peran pendukung ada fasilitator ada pengajar praktik ada guru penggerak saya waktu itu juga tidak begitu belum atau belum paham lah dengan program guru penggerak saya akan memilih sebagai pengajar praktik awalnya awalnya pengajar praktik kemudian dari pengajar praktik lah banyak belajar mendampingi mereka justru saya banyak belajar dari guru penggerak calon guru penggerak yang saya dampingi karena kita selalu berkolaborasi berkolaborasi kemudian melakukan refleksi gitu ya kemudian dari situlah yang tadinya saya menerapkan pembelajaran itu seperti apa yang saya terima dulu selalu memberikan instruksi anak harus mengikuti apa yang kita perintahkan kan begitu nah dari situlah saya mulai menerapkan di kelas dengan apa namanya menjadikan murid itu sebagai mitra ya menjadi mendengarkan apa yang disampaikan maka kalau saya misalkan mengajar setelah beberapa lama saya lakukan refleksi itu salah satu refleksi yang saya tanyakan bagaimana kamu bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran kimia kemudian apa yang dipahami apa yang dibeli pahami apa yang kamu lakukan ketika belum paham itu refleksi dalam bentuk apa saya gunakan padlet saya gunakan padlet kemudian dimenuliskan disitu kemudian saya juga merespon disitu saya juga menggunakan membuat kesepakatan kelas yang idenya dari murid kemudian saya juga menanyakan misalkan tentang pembelajaran bagaimana agar ini lebih baik nah itu sebenarnya salah satu bagaimana kita merancang pembelajaran bermakna khususnya di kimia itu saya lakukan alhamdulillah responnya 99% itu menyatakan dapat mengikuti pembelajaran karena cara berarti pendekatan kemudian karena media saya menggunakan program media saya menggunakan media satunya misalnya saya menggunakan live worksheet kemudian saya menggunakan padlet saya menggunakan jambut saya menggunakan mentimeter saya menggunakan kahut saya menggunakan LMS psychology nah ternyata dengan media yang beragam ini salah satu membuat anak lebih tertarik lebih kemudian dengan pola pendekatan dia merasa nyaman anak lebih mudah paham jadi nyamankan dulu anak itu jadi kuncinya adalah menyamankan kemudian disela-sela mengajar saya sering melakukan icebreaking harus belajar dari pak apakah istilahnya tepuk tangan apakah misalkan ada permainan atau tebak-tebakan karena saya pahami begini saya pernah baca bahwa golden time pembelajar siswa yang 2x45 menit itu tidak lebih dari 50 menit jadi kalau kita mengajar selama 90 menit maka fokus anak itu hanya di 50 menit pertama ketika pada menit berikutnya kita tidak bisa tidak melakukan aktivitas yang bisa membangkitkan motivasi anak tersebut maka pembelajaran itu akan makin menurun daya serapnya maka lakukanlah hentakan-hentakan itu akan membangkitkan bagaimana caranya libatkan dalam aktivitas lakukan aktivitas Pak misalnya nih Pak ya nanti saya kan banyak mengampung mata kuliah ke pendidikan boleh tidak Pak sesekali mungkin nanti akan bersurat ke SMA 17 melihat pembelajaran yang dilakukan Bapak sebagai bentuk observasi secara langsung di pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka yang kita akan ke sana karena emang mata kuliah saya itu banyak kependidikan yang emang dosen kependidikan mahasiswa yang akan jadi calon guru ini butuh melihat secara langsung bagaimana praktek pembelajaran walaupun nantinya mereka akan PLP kalau dulu jaman kita PPL sekarang PLP kalau PLP itu kan terbatas mereka bahkan dijadikan salah satu aktor utama mungkin bisa disuruh mengajar maksudnya sebelum mereka terjun itu mereka harus melihat dulu sangat positif saya mengapresiasi kalau itu dilakukan karena bagaimanapun juga perubahan di luar dinamikanya itu luar biasa cepat oleh karena itu tentu perguruan tinggi FKIP sebagai istilahnya institusi pencetak calon guru tentu juga harus membekali dengan berbagai pengetahuan kaitan dengan kurikulum metodologi media pembelajaran yang menyesuaikan dengan tuntutan sekarang berarti boleh saya sangat tertarik kayaknya bosan hanya di kelas ingin memahami untuk memahami kurikulum merdeka bisa membaca bisa browsing bisa tapi ketika kita melihat secara langsung bagaimana prakteknya nanti di sekolah karena mereka juga akan ini akan lebih bermakna katanya itu pembelajaran bermakna nanti mungkin ke Pak Gede kalau ada sempatnya waktu nanti mungkin di semester depan saya berencana minta tolong juga dengan pimpinan kita untuk beri izin nanti saya akan sesuaikan waktunya dengan Bapak sebagai closing apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai guru profesional kalau meningkatkan kompetensi tentu belajar itu tidak akan berhenti saya kalau sudah menjadi guru 30 tahun lebih masih belajar yang kedua adalah saya pernah mendengar ungkapan dari PLT kepala puskur kepala pusat kurikulum dan pelajaran Pak Juli Pikri mengatakan bahwa profesi guru adalah salah satu profesi yang tidak pernah lepas dari keberkahan dengan catatan adalah ketika kita mengajar dengan tulus dengan ikhlas dengan hati mengajar dengan hati karena kita mengajar merupakan sebuah panggilan kemudian yang kedua ketika kita berhadapan dengan murid yang dalam tanda bermasalah sering kita menganggap itu adalah sebuah hambat tapi sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu adalah cara Tuhan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bagaimana kita membelajaran kemudian tentu yang ketiga saya katakan kalau kita menghadapi masalah itu ada dua pilihan yang bisa kita pilih yang mana mau dipilih apakah mau mengeluhkan atau mengalahkan hanya beda satu huruf mengeluhkan itu hanya mencari alasan bahwa pembenaran kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya tapi kalau mengalahkan kita akan berupaya mencari cara bagaimana mau ocakannya jadi mengalahkan itu adalah tipe pejuang mengeluhkan adalah tipe pecundang maka pilihannya apakah kita menjadi driver atau menjadi passenger menjadi driver kita yang menentukan menjadi passenger kita hanya mengikuti saja jadi follower saja kalau driver orang yang berani ambil siku kalau passenger hanya menerima saja saya kira itu terima kasih banyak Pak Gede ya Allah ini banyak banget ilmu yang dapat kami dapat dari pincangan alhamdulillah bisa berdiskusi saya senang berdiskusi nanti apa namanya ilmu ini akan youtube ini akan ditayangkan di apa di youtube apa podcast ini akan ditayangkan di youtube fakultas keguruan dan ilmu pendidikan bapak nantinya mungkin harapan kami adalah menambah ilmu dari mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa kemudian menambah ilmu juga bagi guru calon guru penggerak kemudian bagi apa guru sekolah penggerak kemudian harapan kami adalah menambah ilmu bagi kami yang menjadi pencetak calon guru menambah wawasan tentang kurikulum merdeka sekolah penggerak dan guru penggerak oke terima kasih bapak sama-sama kita tutup dulu semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bisa membuka wawasan dan bermakna amin terima kasih bapak oke inilah podcast pakultas keguruan dan ilmu pendidikan dari sesi 1 2 dan 3 seris ya seris 1 seris 2 seris 3 yang melibatkan 3 narasumber yang pertama itu kemarin ibu ria wilastri dokteranda ria wilastri kemudian ada dari fasilitator dosen itu ibu rahmi sesanti dokter rahmi sesanti MSI dan yang terakhir ini ada dari fasilitator guru penggerak bapak dokter randes i gede mandara MT ya pak ya oke kita tutup sampai jumpa di podcast berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati